Engga, dulu ada istilah gini Jurnalis kalo misalkan Kiamat itu gak boleh mati dulu Bikin dulu Berarti jurnalis sama warung madu Sama aja ya? Lo pernah pernah diancem? Udah Lo belum sampe diancem tapi dicari Lo pernah kak? Tidak Sama aja Kira Dia Lepas Dia 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 Terima kasih telah menonton 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 nah, tetap ada di, tetap berada pada akal sehat tuh, pokoknya gue bilang ya, organisasi coba lu bayangin, kalo organisasinya aktif ya, maksudnya mendukung kita ya mereka bisa mengkampanyekan, menurut kesetaraan gaji aja deh nah, layak gak lu gaji sekarang? betul-betul bos, layak gak? nah ini kalau ngomong, soal gaji nih ya, buat temen-temen nih jangan salah kira nih, kalo wartawan tuh gajinya gede gitu kan, padahal atau dapet enggak gitu kan, gue juga awalnya liat pas pertama gue ikhren nih ya kan mau jadi wartawan gitu, gue pengen jadi wartawan sport juga tuh nah itu posisinya gue, wah ini kayaknya seru nih, gaji gede nih kan masuk TV segala macem, ternyata gue pas udah masuk gue juga dulu sempet pernah berada di industri yang, apa namanya, gitu-gitu tuh ternyata, wah masuk wartawan tuh, ini ya, bagiannya gak gede ya iya, meskipun di penuh perusahaannya besar namanya, tapi kok betul-betul segini gitu iya, ya mau gak mau kita survive, apalagi kayak gue yang perantau ini tuh gak kata ya itu gue sampe berputar otak untuk memanage kalah-kalah yang gue iya kan, apalagi gini loh, lu... kelapangan, rokok... ya, ya menurut gue pribadi ya, ya kosong-kosong aja dalam artian, untuk kesejahteraan para jurnalis sampe saat ini menurut gue masih jauh dari kata layak lah kayak lu, lu bangun pagi, lu ke lapangan, lu gak boleh bobol agenda tapi jam kerja lu tuh gak ada kadang masih, lu masih nongkrong sampe jam, sekarang jam 10 misalnya sampe jam 10 malu masih nongkrong, kadang ada kecelakaan gak mungkin dong, lu diemin aja, ya harimanya udah lewat jam kerja gue itu gak bisa, karena, ya menurut gue jam kerja kita gak jelas gak ada batasan dengan gaji yang begitu aja, menurut gue sih sebelas-sebelas sama militer gitu loh dia siap salah, siap, gas dulu siang taruna ya kalo militer kan masih ada, lu piket, atau lu pas piket kalo misalkan lu bikin jurnalis, emang lu ada? hahaha, iya betul-betul gak ada men tapi yang lebih berarti kayak, lu pas di *** waktu ya kita ya tuh taruna jam 12 aja, mau gak mau harus melek tuh setidaknya kita bikin awalan dulu lah hahaha, pasti kerja itu jangan kan kayak gitu, gue kalo misalkan sampe saat ini ya sampe bulan puasa kemarin tuh dari malem itu sampe sahur gue gak tidur karena banyak banget kan berita-berita tawuran gue ya apalagi deket rumah, puncos palmera itu kan tapi gue, satu lagi nih bang, gue juga sempet agak bete gitu ya gara-gara, banyak perusahaan-perusahaan pediatin lu udah pake, sekarang pake, ikutin lu ciptaker gitu menurut gue, something ship gitu loh kenapa sih harus pake ikut ciptaker gitu? padahal kita kerjanya begini gitu ya seenggaknya lu ada risiko apa? ini harapan lu ya? iyalah, maksudnya gak usah ikut ciptaker lah gitu ngapain sih lu jadi kandes aja lu kalo revisi undang-undang desa harus disetujuin kalo perusahaan jadi kandes aja undang-undang desa perlu direvisi dong iya sih jangan cuma mengatur kaidenya dan etikanya aja iya pegawai ini juga harus dihitungin pekerjaan ini juga harus ada aturannya berapa upah minum untuk pes iya tadi yang lu bilang kan ya kayak misalnya kita punya plus-plus ya sekarang gue balikin kalo lu punya anak, mau gak anak lu jadi wartawan? ya gue gak mau sih gak mau lu brekkkkak gue sih gak ngelarang tapi kalo bisa jangan cita-cita ke bosap gue gak tral gue ya jadi ASN ya, iya gela gak terlalu ya dipengenin seporek siapa sih kalo jadi ASN tapi gini Bang, masalah uciptaker itu maksud gue adalah kita kan apa namanya, kerja juga ngadapin bahaya gitu ya lagi Bang, gak ada tanggungan IPJS menurut gue, hal-hal yang kayak gitu tuh yang harus dipikirkan kembali lah jangan kita tuh disamakan sama orang-orang yang duduk di kantor cuman ngerjain tak sepulang jangan disamakan kayak gitulah maksud gue, kita tuh punya jaminan bahkan kematian aja tuh kita hampit-hampit gitu loh lu pernah-pernah diancem? lu pernah-pernah diancem, dibunuh gak? udah lu belum sampe diancem, tapi dicari lu pernah, lu pernah kah? gue sih so far belum makan bintang tapi lu aja gak pernah? tapi bagi gue ya, kalo misal soal persoalan dibunuh atau diancem ya bagi gue, ada beberapa kantor media pada akhirnya lepas tangan coy kok gue tau tuh lu gak ngomong yang pertama ya tapi lu mau paham kan ya kasusnya tau kan lu kan sebegitunya sih lu nyuruh orang ketika ada masalah lu nimpalin orang itu bos, kehadiran kantor media dimana? buat aja, gak usah ada berarti kalo gitu gak usah ada bidang hukum di kantor media kita bener gak? organisasi-organisasi PEDS itu bagaimana iya padahal gimana bos kantor itu gak apa gak meng-cover anak buahnya sih anjing lu minta berita eksklusif gila anak buah lu kena masalah di lapangan lu lepas tangan aduh gini dong aduh gini dong itu kebiasaan kantor media itu kebiasaan kantor media tapi untungnya di tempat gue aman tempat-tempat gue pasang badan kalo kalo kita gak punya BPJS kayak gitu-gitu lu pikir bre, kalo misalnya kita kenapa-napa kayaknya kayaknya itu tempat doa yang bermasalah sepertinya iya ah lu gak dapet gue dapet kantor lu tuh oke jadi dari tadi bukan soal itu sih itu menyayangkan aja harusnya lu mikir lah kita kerja ngadepin bahaya mana ada sih orang kebakaran itu mendekat kita tuh mendekat api, bukan menjauh gitu loh orang-orang tuh menjauh gitu kita tuh mendekat ke api gitu loh cobalah gitu kita tuh hampir sama kayak damkar tapi bedanya kita gak pake jaket yang anti api itu ya kan tolonglah tapi damkar gak ngelewatin tronton pake motor nah itu itu dia damkar tuh kalo bisa lewat pada minggir iya wala kita meninggati bahaya itu lah maksud gue pinggir jurang banget gitu deh iya kita kerja tuh kalo bisa di pinggir jurang kita ngeliput kita manjat tuh kebawah oh enggak dulu dulu ada istilah gini jurnalis kalo misalkan kiamat itu gak boleh mati dulu bikin dulu berarti jurnalis sama warung madu sama aja ya iya hampir sama until die until die out there sebenernya kita bukan dulu ya cuma kita meneruskan aja supaya kaedah kedepannya semoga di hari pers ini kita jurnalis para temen-temen kita semua yang ada di lapangan itu bisa liputan dengan lancar siapa sih yang gak mau kita apa namanya kita gak ngeluh capek-capek apa panas-panas atau apa namanya takut dan malah bahaya enggak tapi kita pengen semua masyarakat itu tahu mendapatkan satu informasi gak semudah yang lu kira gitu betul-betul apalagi kita kerja pake otak ya betul kita harus ngolak lagi fisik di lapangan untuk menuju ke TKP yang jauh juga nyampe lokasi kita ditutup untuk berpikir iya itu yang agak susah iya dikiranya nulis 8 paragraf itu kalau sebagai jurnalis memang kalau udah lama memang ini cepet gitu tapi yang masih usia-usia pria ini itu butuh tantangan ya betul buru 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 tantangan itu iya kalau lu tahu ya di Palma tuh sudah banyak wanita-wanita jurnalis yang menangis kan iya banyak yang berapa tuh kita punya temen baru berapa hari kerja gitu nangis nangis esain gua ini kan kita kan di sini kerja tuh menghadapi bahaya apapun kita sikat awal sebisa mungkin kita bangun pagi tidur paling akhir itu kan ya makanya kalau gua berpendapat sih jurnalis ini tuh untuk orang-orang yang dongok hahaha hahaha lu baru sakit sih kan lu udah tahu begitu tapi masih iya lu udah sakit sih tapi lu biasa gak sih tapi lagi-lagi balik ke luar ini bang bingung mau kerja apa lagi itu ya karena gini di satu sisi di satu sisi kita nih liputan berat gitu ya tapi kok kita menjalannya seru-seru aja gitu ya iya sih karena mungkin keseluruhan itu emang bagi kita pada akhirnya wah jirlah kalau gua balik lagi ke meja kantor nih gaparin gue nah lu pernah-pernah pernah kerja selain jurnalis gak? kalau gua dulu tuh sebelum jurnalis gua sempat penelitian sih bang ikut-ikut dosen gitu beberapa kali lah job-job gitu tapi yang remang dunia aja literasi kalau lu pernah mau? enggak gua langsung ke sini langsung ke jurnalis gua pernah jadi CS enak dos asli nggak enak nggak enak enak iya bagian domelin lu tau nggak pertama waktu itu kan gua sempat jadi jurnalis kerja terus gua gua memutusnya hal itu jadi wartawan deh gua jadi tuh CS tau nggak ancaman mereka pak saya laporin nih ke media pusep gua gak gak isi bisa isi foto aja ini dilaporin ke media ujur-ujur lu bilang apaan lu lu kan manajer gua saking ketakutan nama sini kayak gini gua bilang nggak mungkin coy oh media sampe membuat berita gara-gara gak bisa isi kota anjeer kalo ada pun bodrek makanya gini temen-temen janganlah apa-apa media apa-apa media kerjaan kita banyak tapi gak cuman ngurusin lu doang tapi Indonesia yang kita ngurusin tapi penting juga dengan adanya aduan-aduan lah ya aduan warga karena kasus-kasus menarik menurut gua dateng dari orang-orang eh warga sekitar lah yang dan perlu digarisbawahin juga kan memang job kita ya salah satu ini ya sebagai kontrol versi tapi aduan masyarakat kalo udah sampe ke media itu jurus pamungkas bagi gua mereka udah mentok nih kesana kesana laporan mandek atau gimana tapi akhirnya akhirnya adalah ke media makanya gua ketemu Narsun kalo setiap ada permasalahan yang udah lu lakuin apa kalo emang udah ah udah mentok nih baru lu gua bantu itu makanya temen-temen kan kita semua disini naungin apa semua laporan tapi ya kita pengen jurnalis itu lebih lebih dihargai lagi lah ya padahal yang bilang kita setengah dewa padahal gak setengah dewa juga ya ya oke lah intinya kita pengen apa namanya hari pers nasional ini di tahun yang keberapa nih sekarang dong? dari 1950-an lah 50-an sampai 2024 kita pengen wartawan itu lebih disediaterahkan lebih disetarahkan lebih diatur lagi ya bang bang lebih dimanusiakan dimanusiakan lah maksudnya kita itu tersedaterahannya juga ya iya oke bang muncul harapan lu apa nih? harapannya naikin gaji anjir ya bener sih serius kalo lu gini ya bagi gua idealisme itu baru bisa lu lakuin ketika dapur lu bener-bener udah ngebur udah sederahannya begitu aja kadang-kadang buat dapur gua harus ngebur bahannya kan gaji gua harus setara lah iya cuman dapur bang yang ngebur asap nabur juga harus ngebur oh ya oke 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 kalo motor listrik kalo motor listrik gimana? kalo motor listrik gimana? soalnya lu pake more fun iya iya nah itulah pokoknya sobat ingat biar Jakarta terima kasih banget nih udah dengerin lu kesak kita berempat ya sebenernya kita gak bulu-bulu kita tetap bantu rakyat kita harus terus terang harus jadi ganda terdapat yang kontrol dan juga netral gitu misalnya sobat dengan padahal kita bukan ASM loh ya gak apa-apa ya itu kan bagian dari fungsi kita iya bagian fungsi kita ya itu tuh harus netral kalo gak gimana masyarakat memandang kita iya berarti bisa dibilang jenaris lebih lebih dari ASM lebih dari polisi iya iya gitu lah lebih dari apalagi itu thank you banget thank you banget nih thank you banget nih yang udah dateng thank you Bang Dimz thank you Bang Paki yang buka gue ini gimana nih gue yang nonton oke oke saya serahkan ke MC oke sobat ingat 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 tadi udah kita dengerin kelupesah serta pengalaman sejuga insan pers yang ada disini untuk hari pers di tanggal 9 Februari besok harapan kita semoga pers kedepan makin maju makin sejahtera wartawannya dan makin setia untuk menjadi sosial kontrol masyarakat makin merdeka pikirannya amin ya semoga ya amin oke sobat ingat ingat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh